Intro Guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19 tim gugus penanganan COVID-19 melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Simalungun perketat jalur masuk warga dan kenderaan di pintu masuk kabupaten satu persatu baik angkutan pribadi maupun angkutan umum diperiksa dan dilakukan pendataan oleh petugas setiap penumpang tak luput dari pemeriksaan penggunaan masker suhu tubuh serta diarahkan untuk mencuci tangan oleh petugas tak hanya itu, petugas juga turut melakukan penyemprotan cairan disinfektan di setiap kenderaan baik angkutan umum maupun angkutan pribadi Kepala Dinas Perhubungan Air Butar-Butar menerangkan, kegiatan sterilisasi angkutan darat juga dilakukan dalam bentuk imbauan kepada supir dan penumpang agar selalu mengikuti protokol kesehatan Pertama sebenarnya kita mendekati imbauan kepada supir penumpang agar memungkinkan protokol kesehatan dengan imbauan masyarakat yang kedua kita cek minimal masker, kemudian tersediaan setiap dalam penyamanan penumpang kemudian yang ketiga adalah kita mengantisipasi penyebaran melalui benda mati seperti angkutan darat Tangkapan saya sangat bagus Pemerintahan Kabupaten dan Kota Madia kan saling bekerja sama Terima kasih untuk pemerintahan yang telah melakukan untuk memutus mata rantai COVID-19 Sementara itu sebanyak 8 pos pemeriksaan dididikan binas perhubungan diantaranya 6 pos angkutan darat serta 2 pos angkutan danau yang berada di Kabupaten Simalungun Masyarakat juga masih tetap diimbau untuk selalu menerapkan pola hidup sehat dengan mencuci tangan serta menggunakan masker guna mencegah penularan COVID-19 Alex Ganda dan Untung Syombing Sumut TV Terima kasih telah menonton